Kau ini siapa? Janganlah ganggu anakku. Bukannya menjawab pertanyaan si Sani, Wak. Sosok di sampingnya itu masih aja terus mengelus perutnya si Sani dengan sangat lembut sambil menyanyikan sebuah lagu. Hai, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak. Jadi, malam minggu ini masih dalam rangkaian KHW 2x seminggu. Seperti biasa, aku akan hadir kembali membawakan satu kisah horor, Wak, yang tentunya tidak kalah epik dari KHW. KHW sebelumnya. Setelah kemarin di KHW Nusantara dari Jawa Tengah, aku bercerita tentang bantuan seseorang dalang kepada bulenya Wawak yang warung makan. Hah? Apa itu, Dek? Hah? Apa itu? We, we. Warung bulenya Wawak yang mendadak sepi karena ditutup oleh seseorang, malam ini aku akan menceritakan kisah tentang Wawak kita yang selalu ditemani oleh seorang... sesosok, sorry. Makhluk astral. Wawak ini, Wak, pertama kali bertemu dengan sosok itu tuh nggak lama sebelum dia menikah gitu loh. Hingga akhirnya, kemunculan sosok ini tuh semakin intens lagi ketika si Wawak ini hamil. Dan uniknya, sosok ini selalu datang bukan untuk mengganggu, melainkan untuk menenangkan Wawak pada saat dia ini sedang sedih, kesepian, atau lagi ketakutan. Dan seiring berjalannya waktu, Wak, akhirnya terungkaplah ini fakta kalau ternyata sosok ini ada kaitannya dengan masa lalu keluarganya. Nah, penasaran, Glenn, kan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawak kita yang namanya Sani dari Medan. Halo, Sani. Nah, jadi, Wak, ceritanya pada tahun 2017 lalu ketika Sani masih berusia 24 tahun, Sani ini memiliki sebuah toko alat tulis gitu di daerah tempat dia tinggal. Nah, pada suatu malam, Wak, ketika si Sani ini sedang berjaga sendirian di tokonya, hujan tiba-tiba turun deras nih dan suasana mendadak sangat sepi. Biasanya ramai kali di situ. Entah kenapa malam tuh sepi. Dan untuk mengisi waktu di sana, Wak, Sani yang memang hobi melukis akhirnya memilih untuk mengeluarkan kanvas kecilnya dan melanjutkan lukisan bunga tulipnya yang memang belum selesai. Dan lukis lah di akhirnya. Untuk menghibur waktu lah untuk mengisi waktu dia kan. Nah, tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sani yang masih asik melukis, Wak, mendadak dikejutkan dengan wangi melati yang tiba-tiba semerbak ini. Memenuhi seisi toko alat tulis dia ini. Nah, terus tidak lama kemudian, dia kembali dibuat kaget dengan suara seorang perempuan yang ngomong. Oh, lukisannya bagus ya. Kata suara ini. Dengar suara itu, Sani langsung reflek berdiri lah kan. Dan menghadap ke sumber suara. Dan dari situlah, Wak, dia melihat di depan etalase tokonya ada seorang perempuan. Muda, cantik, Nadia. Rambutnya disanggul. Dan dia mengenakan kebaya putih, Wak. Penampilannya khas perempuan Jawa kali lah. Nah, Sani waktu itu kebingungan ngebatin. Eh, ini medan nih. Siapa yang pakai baju adat Jawa pas malam-malam kayak gini lagi? Hujan deras pula. Apa mungkin dia baru aja ikut pentas seni? Dalam hatinya si Sani kan? Nah, di tengah kebingungannya itu, Sani pun bilang, Eh, maaf, Kak. Kakak mau beli apa? Katanya ke si wanita ini. Nggak dijawab tapi, Wak, sama si kakak ini. Yang ada si kakak ini justru menunjuk lukisan bunga tulip yang sedang dilukis sama si Sani tadi. Dia bilang lah, Ah, bagus ya lukisannya. Si kakak ini, eh, lukis, kata si Sani kan. Aduh, saya nggak jago-jago kali, Wak. Ewak pula, Kak. Ini cuma iseng aja karena hobi saya memang lukis, kata si Sani. Wanita berkebaya itu pun hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Terus nih, Wak, ya. Secara mengejutkan, entah kenapa tiba-tiba kanvas milik si Sani yang belukis tulip itu, Wak, tiba-tiba jatuh berantakan ke lantainya. Jatuh aja kayak gitu, padahal lagi nggak ada angin, Nadia. Paniklah si Sani kan, Eh, ya Allah terjatuh pula. Maaf ya, Kak, ya. Ya, saya beresin bentar, ya, kata si Sani. Danlah Sani pun langsung berjongkok membelakangi si wanita itu sambil memberesi alat-alat lukisnya yang menjatuh barusan. Di saat yang bersamaan, Wak, anehnya wangi melati yang tadinya semerbak kali di toko aku, Nadia tiba-tiba menghilang pas aku lagi beresin kanvas tuh. Sani yang merasa janggal pun langsunglah balik badan, Wak, menghadap ke arah wanita berkebaya tadi. Dan kalian tahu apa? Betapa terkejutnya si Sani ketika dia melihat bahwa wanita itu hilang. Hilang aja. Cepat kali hilangnya, Nadia. Tanpa jejak aku tengok, keluar dan nggak ada. Pastilah kejadian itu langsung bikin si Sani ini merinding sebadan-badan kan, Wak. Dan di tengah ketakutannya itu tiba-tiba Sani mendengar ada suara telepon masuk nih. Waktu ditengok, ternyata adik laki-laki dia. Aduh, kenapa nih? Udah diangkat. Halo, ngapa, Dek? Halo, Kak, Kakak masih di toko ya? Balik jam berapa? Ini abah dari tadi nanya. Ini, ha? Oh, iya, iya. Ini Kakak lagi nungguin hujan reda, kata Sani. Yaudah lah, aku jemput aja lah, ya. Ini di rumah lagi ada tamu nih, Kak, yang nungguin Kakak. Katanya, ha? Tamu siapa? Cowok, Kak, ganteng kali dia. Cowok yang mau dijodohin sama kau lah, kata adiknya. Hah? Jangan bercanda kau. Betulan, Kak. Kan dulu Bapak pernah bilang juga kan kalau Kakak mau dijodohin sama anak temannya Bapak yang dari Bandung tuh masih ingat, Kakak. Nah, ini udah datang, udah ganteng, Kak, orangnya. Kata siapa? Kata si adik ini. Oh, yaudahlah, yaudah. Kakak baliklah sekarang nih. Oh, yaudahlah, latih-latiah, Kakak. Ya, kata si adik. Dah tuh kan, singkat cerita, Sani melupakan kejadian tadi. Dia langsung bergegas untuk pulang ke rumah. Nah, pada saat sampai di rumah, Wak, Sani pun akhirnya berkenal lah dengan si laki-laki ini. Laki-laki yang mau menyaksian yang jodohin sama dia nih, ya, ketemu. Nah, laki-laki itu namanya Habibi, Wak. Dan karena dirasa sudah cocok, Sani pun menerimalah perjodohan itu. Mereka pun menikah di Medan, terus nggak lama kemudian, keduanya pindah ke Surabaya. Karena ternyata Mas Habibi ini bekerja di sana. Udah merantau lah dia kan, pindah ke Surabaya nih. Udah nggak di Medan lagi. Selama di Surabaya, Wak, Habibi pun membelikan sebuah rumah baru untuk tempat mereka tinggal. Nah, rumah itu berada di kawasan perumahan, tapi posisi rumahnya mereka ini cukup terpisah dari deretan rumah-rumah yang lain. Jadi, agak masuk ke dalam gitu lah Nadia rumahku. Menyendiri di bagian paling belakang komplek, katanya. Awalnya nggak ada yang aneh, Wak, sama rumah itu. Sampai akhirnya, di malam pertama mereka menginap di sana, sesuatu yang menyeramkan mulai terjadi. Dimana pada saat itu, si Sani dan Habibi kan lagi tidur tuh di kamar mereka. Terus, tiba-tiba Sani ini terbangun. Terkejut dia. Karena apa? Karena dia merasa ada sesuatu yang mencengkram kaki dia, Wak. Eh, apa nih? Apa nih? Gitu kan. Sekuat tenaga Sani mencoba untuk menendang-nendang sesuatu itu supaya cengkramannya ini lepas. Tapi, Wak, bukannya lepas. Cengkraman itu makin kencang lagi nadia di kaki aku. Sani awalnya ketakutan, lama-lama jadi kesel dia, Wak. Aku nih mau tidur, mau istirahat, baru selesai pindahan, ya kan? Terus, dia pun mencoba lah bangun untuk melihat siapa tuh yang lagi cengkram kaki aku. Kok berani-berani yang gak sopan gitu. Dia masih kayak ngelantur tuh. Masih dipikir, entah lakinya kan, entah siapa, entah gitu. Dan kalian tahu, Wak, waktu terbangun itulah di situ, Sani melihat ada sesuatu. Anak kecil, laki-laki. Ih, lucu, Nadia. Nggak, Wak. Tangannya panjang kali. Dan tangan panjangnya ini menjulur memegang kakinya si Sani. Ya Allah, tuh bayang. Refleks, Sani pun berteriak ketakutan, pingsan langsung. Ini laki aku di sebelah aku. Nadia gak sadar, nih, dong. Nah, terus gak lama kemudian, Wak, waktu si Sani ini pingsan, dia tersadar lagi, nih. Tapi entah gimana ceritanya, dia malah terbangun di dapur. Dak di atas kasurnya, dong, Wak. Dan disitulah sesuatu yang menyeramkan lagi-lagi terjadi. Dengan mata kepala aku sendiri, ya, Nadia, ya, aku melihat ada sosok perempuan badannya basah. Wajahnya tertutup rambut, menjuntai, gitu. Astaghfirullahalazim, kata si Sani, kan, Wak. Dia pun mencoba berlari masuk lagi ke kamarnya. Tapi sayangnya teplek si Sani ini di dapur, tuh, Wak. Waktu si Sani jatuh di lantai, tepat pada saat itulah, dia tiba-tiba mencium wangi melati lagi. Ih, kenapa wangi melati tiba-tiba, nih? Di tengah ketakutannya, Wak, Sani merasa ada sesuatu yang mengelus kepalanya dengan lembut. Tapi pada saat itu, Sani tuh gak sempat ngeliat, Wak, siapa yang ngelus kepalanya. Karena apa? Di momen itu, untuk kedua kalinya, Sani pingsan. Pas jatuh, tuh, Wak, dia cium wangi melati bentar, abis itu lemas, dia kan terasa ada yang ngelus kepalanya. Hah, pingsan, dah? Nah, besoknya, nih, pada jam 6 pagi, Sani terbangun lagi, Wak. Tapi udah gak di dapur. Udah di kamarnya. Dia tengok ke sebelah dia, Habibi udah gak ada. Udah bangun duluan, Wak, terdengar tuh dia lagi bikin kopi di dapur. Gak lama kemudian, Sani merasa kakinya sakit kali, Wak. Nah, disitulah dia baru ingat, oh iya, tadi malam kan aku kepleset di dapur, ya kan? Sani buru-buru lah langsung manggil lakinya, Bang, bang, sinilah bentar, kaki aku sakit kali. Datanglah, Bang Habibi. Ada apa, sayang? Kakimu kenapa? Eh, Bang, semalam aku liat antu, Bang. Dua kali lagi tuh, saking takutnya aku sampe jatuh tuh di dapur. Aku teriak-teriak loh manggil abang tadi tuh. Abang gak datang-datang. Abang kenapa kok semalam gak nolongin aku, kata si Sani, kan? Mendengar cerita si Sani, secara mengejutkan, si suaminya ini bilang, Hah? Abang gak ngerti nih, kamu lagi cerita apa nih? Abang bangun waktu subuh, kamu masih tidur nyenyak kok, sayang di atas tempat tidur, ya? Mimpi kamu gak, kata si Bang Habibi. Nah, karena Habibi bilang pagi itu, Sani ini masih tidur di dalam kamar, yang padahal seingat aku, nah dia terakhir kali aku jatuh di dapur, Sani pun jadi mikir, Eh, apa iya tadi malam tuh, aku cuma mimpi mungkin ya. Tapi kok terasa nyata kali, dalam hati si Sani. Sani mencoba berpikir positif, tapi anehnya, teror menyeramkan itu, gak cuman terjadi sekali dua kali malam itu aja, Wak. Hal menyeramkan seperti itu, masih terus-terus berulang. Sampai akhirnya, karena lama-kelamaan si Sani ini merasa gak tahan, diganggu kayak gitu terus, dia dan Habibi pun sepakat untuk mengadakan pengajian. Jadi macam sekalian cukuran rumah baru lah, Wak. Dan Alhamdulillahnya pula, setelah pengajian itu dilaksanakan, suasana rumah baru mereka ini pun langsung berubah adem, berubah tenang. Setiap malam, Nadia aku jadi bisa tidur dengan nyenyak, tanpa gangguan apapun. Pertama yang memang. Karena betul, Wak, suasana rumah yang nyaman itu, ternyata tidak bertahan lama. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang sangat janggal kembali lagi terjadi kepada si Sani. Waktu itu, Sani sama Habibi, laki-laki-laki-laki lagi nonton film, Wak, di ruang keluarga. Dan gak sengaja ketiduran tuh di situ. Nah, pas lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, Wak, Sani ini tiba-tiba merasa seperti ada yang mengelus-ngelus perutnya. Terus samar-samar, dia ini mendengar ada seorang perempuan yang berkata dengan suara yang sangat lembut, Kamu lagi hamil, aku akan jaga kamu dan si jabang bayi dengan baik. Jangan mudah sedih, dok. Jangan kesepian. Nanti saya akan ajak anak-anak untuk menemani kamu. Ingat ya, nanti saya akan mengajak anak-anak untuk menemani kamu. Pas dengar suara itu, aku gak berani buka mata, Nat, kata Sani. Tapi meski ketakutan, Wak, dia merasa bahwa suara itu terdengar sangat tulus. Bahkan saking tulusnya nih, Wak, ya. Tanpa terasa, aku sampai menangis terharu, Nat. Hingga akhirnya dia mendengar Habibie, suaminya yang bilang, Eh, sayang bangun-bangun, sayang kamu kenapa kok tiba-tiba kamu nangis sambil tidur? Eh, tebalik, tidur sambil nangis. Dan suara panggilan suaminya itu seketika langsung membuat si Sani ini terbangun dengan perasaan yang kaget. Eh, tadi suara siapa ya? Bener gak? Ini aku mimpi lagi apa gak? Tapi kok terasa nyata kali untuk kedua kalinya, kan? Nah, terus barulah, Wak, gak lama kemudian, Sani pun langsung menceritakan peristiwa aneh yang dia alamin tadi. Sambil masih menangis, Sani bilang, Bang, bang, tadi aku ngerasa, Bang, ada perempuan yang ngelus-elus perut aku. Dia bilang, kalau aku lagi hamil. Eh, hamil kamu, sayang? Lagi mimpi gak kamu tuh? Enggak, Bang. Nyata kali rasanya tadi tuh, aku juga baru ingat. Aku udah telat tiga hari, Bang. Apa jangan-jangan aku hamil betulan ini, ya? Oh, yaudah, sayang. Kamu sekarang tenang. Nanti kita cek sama-sama, ya, kata Bang Habibie. Kandala tuh, sehingga cerita mereka pun akhirnya periksa ke dokter. Dan betulan, Wak, sesuai dugaan, Sani dinyatakan positif hamil. Nah, kabar kehamilan, Sani itu pun langsung disambut dengan suka cita oleh mereka berdua dan juga keluarga mereka berdua. Benar, berarti yang dibilang sama perempuan yang ngelus gitu kan. Nah, terus, Wak, tidak berselang lama setelah dia dinyatakan hamil, Sani ini mulai menyadari ada yang berbeda dari biasanya di rumahnya itu, Wak. Dimana setiap pagi, dia ini selalu melihat ada sekuntum bunga kenanga yang tergeletak di teras rumah dia. Dan selain itu juga, Wak, setiap menjelang subuh, dia ini juga sering mendengar ada suara Delman yang lewat di depan rumahnya. Padahal biasanya nggak pernah ada yang kayak gitu, Nadia. Entah kenapa tiba-tiba ada suara Delman dekat rumah aku tuh. Karena penasaran, Sani pun akhirnya memberanikan diri untuk memeriksanya secara langsung. Jadi pada suatu malam, Sani ini sengaja, Wak, standby dia dekat jendela rumah, ya, kan. Dia tunggu, punya tunggu. Akhirnya betulan, Wak, Sani mendengar ada suara dari luar. Tapi bukan suara Delman, melainkan suara anak-anak kecil yang terdengar sedang mendekat ke arah rumahnya. Pas Sani ngintip dari Gordon, ternyata betul. Ada tuh tiga anak kecil, Nadia wajahnya ada yang wajah bule, ada lagi yang wajah nggak begitu bule. Dia sambil bawa bunga kenanga. Oh, berarti mereka yang selalu naruh bunga kenanga depan rumah aku, nih. Tanpa menunggu waktu yang lama, Sani pun langsung membuka pintu rumahnya untuk memanggil si anak-anak itu, Wak. Eh, kalian siapa? Lagi ngapain kalian di situ? Kata si Sani, kan. Nah, tiga anak ini, Wak, langsung mendekat ke Sani, langsung memperkenalkan diri masing-masing. Halo, Tante. Kenalin aku, Philips. Nah, yang ini, Beatrix. Yang satu lagi namanya, Putih. Oh, halo. Salam kenal. Kalian yang selalu naruh bunga kenanga di depan rumah Tante, ya? Iya, Tante. Tante suka nggak? Kata si anak-anak ini. Melihat kedatangan tiga anak itu, entah kenapa aku malah merasa senang kali, Nadia. Lucu-lucu anak-anak ini. Dan mereka juga kelihatan bukan anak-anak yang bandel, anak-anak yang menyenangkan, gitu, Wak. Sani pun mengajaklah mereka main ke dalam rumah agar bisa ngobrol banyak, nih. Dan dari obrolan itu, Wak, Sani tahu kalau Philips sama Beatrix ini adalah kakek beradik. Kakak beradik. Dan mereka merupakan orang Belanda. Sedangkan si, apa, Putih, dia ini belas teran, Wak, bapaknya Belanda, mamaknya Indonesia. Dan ternyata mereka ini tinggal di kampung yang sama dengan si Sani, Wak. Dan sejak saat itulah, Wak, setiap hari ketika si Sani ini sendirian di rumah karena ditinggal Habibi bekerja, tiga anak ini akan datang selalu ke rumahnya Sani untuk menemani si Sani. Barulah nanti menjelang-menjelang maghrib, nih, Nadia, ya, mamaknya atau ibunya si Beatrix sama si Philips ini datang tuh ke rumah buat menjemput mereka bertiga. Kayak gitu terus, katanya. Nah, sampai sini berarti misteri tentang bunga kenanga yang selalu ada di depan teras rumah, ya. Terpecahkan berarti, Wak, ya. Nah, lanjut lagi ke misteri berikutnya, yaitu suara apa? Suara tapak Delman, suara tapak kuda. Sama seperti sebelumnya, Wak, Sani yang penasaran juga memilih untuk mengecek langsung dari mana sumber suara itu berada atau suara kuda itu berasal. Sampai akhirnya suatu malam udah mau menjelang subuh lah gitu, Sani melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ternyata suara itu berasal dari Delman yang dikendarai oleh seorang laki-laki tua bernama Mang Basir. Nah, ternyata diketahui bahwa Mang Basir itu juga tinggal di kampung yang sama sama si Sani ini, Wak. Dan setiap pagi Mang Basir beserta Delman yang akan lewat di depan rumahnya si Sani untuk berangkat bekerja. Nah, Sani bilang, Wak, senyumnya Mang Basir itu sekilas mirip bapak aku, Nadia. Itulah kenapa setiap subuh ketika Mang Basir ini lewat, Sani ini selalu buru-buru keluar rumah, Wak, untuk menyapa Bang Basir sekedar untuk melepaskan rindu aku sama bapakku yang ada di Medan, lah Nad, katanya. Nah, datukan, Wak, hari-hari pun berlalu tanpa terasa kandungan si Sani pun sudah memasuki 9 bulan. Dan pada saat itu, mendadak pula Habibi harus dinaris keluar kota selama kurang lebih 1 minggu. Habibi pun meminta tolong kepada sepupunya yang bernama Kak Tia untuk menemani Sani di rumah, Wak. Nah, si Teteh Tia yang suka cerita-cerita dan bercanda ini pun membuat suasana rumah jadi sedikit menyenangkan. Tapi sayangnya, Wak, lama-kelamaan obrolan Teteh Tia ini mulai, mulai macam nggak nyaman aku, Nadia. Dimana pada saat di depan si Sani yang lagi hamil besar, hamil 9 bulan itu, Wak, Kak Tia ini tiba-tiba bilang, Eh, emang kau sama Habibi saling mencintai, kah? Padahal dulu ya, kalau misalnya mantan Habibi itu nggak meninggal, pasti sekarang mereka udah jadi suami istri, loh. Mereka tuh pasangan serasi aku yang dukung mereka dari dulu. Itu kata si Teteh Tia ini. Sani yang sebenarnya ngerasa sakit hati kecil kali ya, Tia aku setelah dengar itu, Nadia coba bisa bersabar lah. Lantem kali muncung kok ya, Tia ya. Ya Allah, sabar, sabar, sabar. Lagi bunting aku. Udah, aku bawa istihbar aja, Nadia. Dan anehnya, Wak, nggak lama kemudian, masih di hari yang sama nih, ketika Kak Tia ini sedang berada di kamar, secara mengejutkan, si Tia ini tiba-tiba teriak, Wah, tolongin aku, Sani. Panik sih, Sani. Kan buru-buru lah dia langsung datang ke tempat si kakak. Kenapa, Kak Kakak? Kenapa? Itu loh tadi ada bocah laki-laki megang kaki aku. Hah? Anak laki-laki? Siapa? Ih, nggak tahu aku, Sani, serem kali. Dia masa pagi-pagi di rumahku ini udah ada setan. Entah apa yang ganggu Kak Tia waktu itu, Nadia ya, tapi yang jelas gangguan itu kembali berulang pada sore harinya. Pagi diganggu, sore diganggu. Karena nggak tahan, Kak Tia pun langsung mengemasi barang-barangnya ke dalam koper. Dan bilang, Sani, aku minta maaf. Teteh nggak bisa nemenin kamu sampai Habibi pulang. Rumah ini banyak hantunya. Kalau kau suruh aku seminggu di sini udah nggak tahan. Teteh-teteh mau pulang aja, kata dia. Melihat Kak Tia yang ketakutan dan mau pulang, Wak, Sani pun yang nggak bisa kucegah lah, Nadia. Biar dia balik-balik lah kau. Hmm, itu lakukan. Dan setelah Kak Tia ini pergi, Sani pun langsung mengabari Habibi mengenai kejadian tadi. Mendengar hal itu, tentunya Habibi juga ikutan panik, Wak. Dia panik bukan karena Kak Tia diganggu sama setan itu, nggak. Ya, kasianlah biniknya jadi sendiri yang di rumah, kan. Ini apa nih yang tadi melayang-layang dekat luar jendela ini? Oh, burung. Burung. Oh, alah. Lucu kali ada burung. Karena panik kan Habibi pun langsung buru-buru menelpon orang tuanya yang ada di Bandung untuk datang ke Surabaya, Wak, menemani Sani. Dan Alhamdulillahnya kedua orang tua Habibi pun mau tuh berangkat pada saat itu juga. Tapi secepat-cepatnya mereka berangkat, jarak dari Bandung-Surabaya ini kan nggak jauh, Wak. Eh, nggak dekat kan, Wak. Mereka nggak naik pesawat, pakai kendaraan darat. Itu ya butuh waktu berjam-jam kan sampai mereka ini datang dan bisa menjaga siapa ini, si Sani. Dan dalam rentang waktu itu, yang mau nggak mau, Sani pun harus sendirian dulu lah di rumah. Apas lagi sendirian inilah, Wak. Tiba-tiba Sani merasa perutnya tiba-tiba keram. Waktu itu dia menduga itu cuma kontraksi palsu aja karena HPL aku masih sekitar 2 minggu lagi, Nadia. Perlahan-lahan, Sani pun berjalan lah menuju kamar untuk beristirahat. Pada saat itu waktu sudah sangat sore, Wak. Sani hanya bisa rebahan sambil memenjamkan mata dan menahan rasa sakit yang ada di perutnya. Nggak lama kemudian, Sani tiba-tiba merasa seperti ada seseorang yang ikut duduk di samping dia. Padahal dia sendirian di rumah tuh kan, Wak. Dan di saat yang bersamaan, nah disinilah, Sani juga mencium wangi melati lagi yang tiba-tiba semerbak. Disitu Sani udah mulai ketakutan. Aku terus kupejamkan mataku, nggak mau ku buka, Nadia. Aku pikir hilang sosok di sebelah ini. Ternyata nggak, Wak. Sosok itu betah duduk di sampingnya si Sani. Bahkan perlahan-lahan dia mulai mengelus-ngelus perut buncitnya Sani. Kaget karena perutnya dielus, Sani pun seketika mengkhawatirkan bayi yang ada di dalam gendungannya. Dengan segala keberanian yang aku punya, Nadia. Aku bilang, kau nih siapa? Janganlah ganggu anakku. Bukannya menjawab pertanyaan si Sani, Wak. Sosok di sampingnya itu masih aja terus mengelus perutnya si Sani dengan sangat lembut sambil menyanyikan sebuah lagu. Tak lelol, lelol, lelol itu. Aning, nening, anakku capak. Terus kayak gitu mungkin, kan? Dan anehnya, Wak, bersamaan dengan senandung lagu itu Sani merasa kram di perutnya hilang. Hilang! Suara nyanyi itu terdengar sangat lembut dan sangat menenangkan, Nadia. Tapi karena aku tahu kalau sosok ini bukanlah manusia, lagi-lagi aku nanya lagi, kan? Kok ini siapa? Aku mohon janganlah ganggu anakku. Terus, Wak, samar-samar sosok itu menjawab, Wismadrib, jangan lupa sembayang doang. Dan setelah sosok itu mengatakan hal tersebut, Sani pun langsung membuka matanya. Tapi, Wak, pada saat dia melihat ke sekeliling, ternyata pada saat itu nggak ada siapa-siapa. Cuma sendirian aku di kamar, tuh. Nah, di tengah rasa takutnya, Wak, Sani pun langsung buru-buru mengambil air hudu dan sholat. Dan setelahnya, karena dia cemas berada di rumah sendirian, Wak, Sani pun berjalanlah ke depan rumah untuk mencari angin segar. Nah, tepat di situ, Wak, Sani bertemu lagi dengan tiga sekawanan anak kecil. Tadi kan si Philip, si Beatrix, sama si Putih. Melihat kedatangan tiga anak itu, Sani pun merasa senang kali. Eh, kalian sini, 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 kete. Halo, Tante. Tante mau kemana? Kata mereka, kan. Tante takut sendirian di rumah. Mau keluar bentar nih cari angin. Kalian mau nggak nemenin Tante? Ih, mau, mau, mau. Ikut, ikut, ikut. Kata mereka, yuk, yuk. Kita kesana, yuk. Ke warung di sana, kata si Tante ini, kan. Oke, oke, Tante. Nah, dan tuh, asingkat cerita, Sani yang lagi hamil besar ini, Berjalanlah dia beriringan menuju ke warung bersama tiga anak itu. Dan setelah berjalan beberapa jauh, Mereka dikejutkan dengan suara Delman yang tiba-tiba mendekat dari belakang. Waktu dilihat, ternyata Delman siapa? Delmannya Mang Basir. Dengan ramah, Mang Basir pun menyapa. Mau kemana, Neng? Malam-malam kayak gini. Oh, mau cari angin aja, Mang. Mau ke warung depan, katanya. Oh, gitu. Yaudah, yuk, yuk. Naiklah ke Delman yang Mamang. Daripada jalan, kata si Mamang. Eh, beneran, Mang. Nggak apa-apa. Nanti malah ngerepotin pula. Nggak kok, nggak apa-apa. Kita searah kok, yuk, yuk. Naik, kata si Mamang. Dengan perasaan gembira, Sani sama tiga bocah tadi pun segera naik ke Delman yang Mang Basir. Dan Mang Basir pun mengantarkan mereka sampai ke persimpangan yang memang tidak terlalu jauh dari warung. Jadi nggak langsung di depan warung, wak, macam depan simpang. Jalan kok dikit adalah itu warung tuh. Nah, pas si Sani turun, wak. Anehnya, tiga anak kecil tadi nggak mau ikutan turun. Sani nanya lah, eh kok nggak pada turun kalian? Eh, kami mau ikut kakek Basir naik Delman lagi aja. Tante enak seru, kata mereka. Oh, alah ya sudah lah. Tante jalan ke sana dulu ya. Ke warung hati-hati ya, kalian. Makasih banyak ya, Mang Basir, kata si Sani. Oh, iya, Neng. Sama-sama. Pergilah mereka. Sani pun berjalanlah sendirian menuju ke warung. Dan kebetulan pada saat itu warungnya lagi rame kali, wak. Karena mereka yang ada di warung itu udah pada kenal sama si Sani dengan ramah mereka punya apa. Eh, Mbak Sani. Tadi jalan kaki kamu kesini lagi hamil gede gini loh. Kok berani jalan kaki sendirian malam-malam pula? Nggak pegel kamu. Oh, iya, Bu. Tadinya saya mau jalan. Tapi untungnya tadi Mang Basir lewat ngasih saya tumpangan Delman. Tadi juga saya nggak sendirian kok, Bu. Saya ditemenin sama anak-anak yang rumahnya di belakang sana tuh loh. Kata dia. Nah, mendengar ucapan Sani, wak seketika semua orang yang ada di warung itu mendadak terdiam. Hmm? Serius, Kak? Eh? Kenapa pada liatin saya? Ada apa? Bapak-bapak, ibu-ibu kenapa? Kok malah bengong? Semua. Halo? Eh, kamu beneran diantar Delman yang Mang Basir? Kata salah satu diantar mereka, kan? Iya. Iya, ramah kali Mang Basir itu, Pak, ya? Saya tadi diantar sampai persimpangan tadi. Abis itu pergi, dia. Dari ekspresinya, wak, para warga itu tampak sangat shock setelah mendengar katanya siapa ini, kata si Sani. Eh, kenapa nih? Ada apa? Kok pada diam? Nggak ada respon kalian, kata si Sani. Nggak lama kemudian, barulah salah satu diantara mereka berkata, Mbak, maaf ya. Bukan yang mau nakut-nakutin. Tapi sebenarnya Mang Basir itu udah meninggal sejak 6 bulan yang lalu karena dia kecelakaan pas bawa Delman-nya. Dia ditabrak truk, mbak, pas jam 2 pagi. Dan sejak saat itu, disini udah nggak ada lagi warga yang punya Delman. Udah meninggal Mang Basir tuh, kata mereka. Sani yang mendengar kabar itu, cuman bisa melomok. Nggak percaya lah, wak. Dan belum reda rasa kagetnya, wak, dengan info tentang Mang Basir, dia kembali dikejutkan dengan info lain yang nggak kalah mencengangkan, yang mungkin kalian juga ada tahu dari awal tadi. Dimana pada saat itu, salah satu ibu-ibu yang ada di sana bilang, Mbak, anak-anak yang Mbak Suni maksud tadi itu siapa? Di belakang sana udah nggak ada rumah lagi. Dulu di sana adanya cuman pemakaman, tapi udah pindah, mbak. Karena tanah belakang itu sempat sengketa. Dan sekarang di sana cuman ada beberapa makam saja. Salah satunya, ya makam Mang Basir itu, mbak. Dan kabarnya di sana juga ada 4 kuburan Belanda. Satu kuburan orang dewasa, tiga kuburan anak-anak. Warga di sini nggak ada yang berani bongkar kuburannya, mbak. Ucapan si ibu tadi langsung membuat si Sani begetar akuna dia. Aku cuma bilang anak-anak kan. Kenapa si ibu ini bisa langsung tahu persis jumlahnya yang selama ini nemenin aku? Ingatan aku langsung bertuju kepada mereka bertiga lah. Si Philip, Patrick, apa si Putih sama mamak mereka yang suka jemput mereka tiap hari itu. Nah di sini lah si Sani baru sadar, Oh jadi ternyata mereka semua yang nemenin aku berempat, berempat, belima sama si ibu itu udah meninggal. Nah selama ini yang nemenin aku di rumah itu siapa? Nah dia hantu kah? Menyadari Sani yang masih shock, salah satu tetangga yang namanya Bu Mina pun langsung menawari Sani. Udah mbak, kamu nginap saja di rumahku malam ini. Sani yang memang gak berani balik sendirian ke rumah pun akhirnya menerima tawaran Bu Mina ini wak. Barulah besok paginya Bu Mina mengantarkan Sani balik lagi ke rumahnya. Sebenernya di saat itu wak, Sani ini masih kaget dan gak percaya sama sekali dengan apa yang dia alami. Aku nih ngelantur kah? Aku nih halu kah? Aku nih mimpi kah? Tapi semua terasa nyata. Dan sebenernya saat itu juga aku belum mau balik ke rumah. Nah dia aku macam mau mencerna dulu semuanya. Tapi kan aku gak enak kan harus ngerepotin Bu Mina lagi. Akhirnya pada saat itu Sani memutuskan untuk sendirian di rumah menunggu ibu bapaknya datang. Siang harinya setelah sholat zuhur, wak sambil menangis sembuhukan, Sani pun memanjatkan doa untuk Mbak Basir, Philip, Beatrix, dan juga Putih. Meskipun mereka bukan manusia, Nadia, mereka lah yang selama ini selalu bersikap baik sama aku dan menemani aku sehingga ya aku gak ngerasa kesepian lagi di rumah itu. Nah karena Sani ini masih sedih wak, dia pun lanjutlah lagi nangis di dalam kamarnya. Dia nangis kan, dia teringat lah sama anak bertiga itu. Dan tanpa sadar Sani pun akhir ketiduran nih wak di kamarnya kan. Nah entah udah berapa lama Sani tidur waktu itu wak, tapi yang jelas dia tiba-tiba terbangun karena mencium wangi melati lagi. Dan lagi-lagi dia merasa seperti ada seseorang yang mengelus kepalanya dengan sangat lembut. Di situ Sani langsung ngebatin, Alah perempuan ini, kenapa dia ini selalu datang pada saat aku sedih? Siapa dia ini sebenarnya? Meski ketakutan wak, Sani pun akhirnya memilih untuk pasrah akunat. Sambil terus menangis dengan liris, Sani ini berkata, Kau ini siapa sih? Kau ini hantu kah? Mau apa kamu kesini? Mendengar pertanyaan Sani, sosok itu menjawab, Kalau kamu sudah menerima kehadiranku, maka kamu akan bisa melihatku. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin menjagamu. Aku juga yang kemarin mengundang mereka. Tau kalian mereka ini siapa? Bang Basir sama anak-anak Belanda. Tuh lah wak. Aku mengundang mereka untuk menemani kamu. Aduh merinding aku. Kenapa harus aku, kata Sani kan? Kenapa harus aku? Kenapa aku harus menerima kamu? Dan kalian tahu si sosok ini bilang apa? Karena kamu adalah anakku. Dan aku ibumu. Kata si sosok. Eh! Jangan sembarangan kamu ya. Ibuku jauh di medan. Kata Sani memang betul wak. Dan kalian tahu jawaban si sosok ini apa? Aku selalu berada di sisi anakku. Tangguh Sadeli Safaria. Ingat wak. Tangguh Sadeli Safaria. Siapa itu? Aku gak kenal kata si Sani kan. Melihat Sani yang kebingungan bisa kalian tebak sosok perempuan itu jawab apa? Hmm? Secara mengejutkan dia berkata. Tangguh Sadeli Safaria adalah anakku. Yang sekarang menjadi suamimu. Mah! Itu kata dia wak. Hah! Mamaknya Habibi. Dengar hal itu Sani langsung kaget. Bukan main lah kan. Sani bilang lagi kamu jangan ngarang ya. Suamiku namanya Habibi bukan tangguh. Sudah jangan banyak bertanya. Panggil saja aku nyanyang. Kalau kau merasa sedih, kesepian, atau ketakutan aku akan datang menjagamu. Dan setelah mengatakan hal itu wak. Barulah sosok itu tiba-tiba menghilang. Dan tidak berselang lama kemudian. Sani pun seketika langsung mendengar ada suara mobil yang berhenti di depan rumahnya. Waktu dicek ternyata yang datang itu adalah kedua orang tuanya Habibi yang memang baru saja nyampe dari Bandung. Sani langsung menyambut kedatangan mertuanya ini dengan sangat gembira. Karena akhirnya aku jadi gak sendirian lagi di rumah itu. Sani pun mengajak mereka masuk dan mempersilahkan mereka untuk beristirahat. Karena pasti kecapean kan wak setelah menempuh perjalanan jauh tuh. Nah sembari kedua orang tuanya Habibi ini beristirahat. Sani pun memasak wak untuk menyiapkan hidangan makan malam mereka nanti. Nah pas lagi masa ini sebenarnya Sani ini masih sangat-sangat kepikiran dengan ucapan sosok perempuan tadi wak. Disitu udah penasaran kenapa sosok ini bilang kalau Habibi adalah anaknya. Terus orang tua yang lagi datang nih siapa? Itu ada mama tuh. Gak mungkin mama tadi datang secara goib ke tempatku kan. Akhirnya wak karena gak tahan dengan rasa penasaran itu Sani pun memberanikan diri untuk menanyakan hal itu secara langsung di depan mertuanya. Dan malam harinya ketika mereka sedang duduk bersama dan menyantap makan malam dengan suara lirih. Sani pun bertanya. Bapak, ibu maaf Sani mau tanya sesuatu boleh? Tanya apa nak? Kata mereka kan tanyakan saja udah gak usah segan-segan. Gini pak bu apakah bapak tahu tangguh Sadeli Safaria itu siapa? Wah kata si Sani mendengar ucapan Sani seketika ruang makan tuh langsung mening dan dia teng. Mereka bengong, mereka kaget aku nanya itu. Kedua orang tuanya Habibi cuman bisa terdiam dan saling tatap satu sama lain. Kenapa kamu tiba-tiba nanya itu nak? Kata mereka. Sebenarnya gini bu, Sani tuh sering sekali ngalamin kejadian aneh. Sani merasa ada sosok perempuan Jawa yang selalu menemani Sani disini. Dan dia ini pasti selalu datang kalau Sani lagi sedih, Sani lagi ketakutan. Dari situlah bu, pak dia bilang kalau dia ini ibunya tangguh Sadeli Safaria atau Sani wak. Mendengar ceritanya si Sani, ibu dan bapaknya Habibi lagi-lagi cuman terdiam wak. Terus barulah tuh gak lama kemudian mereka mulai menceritakan sebuah kisah yang tidak akan pernah Sani duga. Nah ini dia wak, parter epic ya. Dengan nafas yang berat orang tuanya Habibi ini cerita. Bentar minum aku dulu haus. Dengan suara yang berat orang tuanya Habibi pun bilang. Jadi nak, ada satu hal yang gak pernah kami bahas dengan orang lain yaitu mengenai suamimu Habibi. Sebenarnya 31 tahun yang lalu ketika bapak dan ibu baru menikah 2 bulan, ada seorang perempuan yang tiba-tiba datang ke rumah kami. Perempuan itu masih sangat muda, umurnya baru 18 tahun. Dia memakai kebaya putih karena dia adalah seorang sinden. Pada saat di Bandung, si perempuan ini bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian menjadi suaminya. Tapi pada saat dia hamil 6 bulan, suaminya ini tiba-tiba kabur dari rumah. Dan entah dapat kabar dari mana, katanya suaminya ini pindah ke Sumba. Nah dia mau menyusul suaminya ke sana dan dia ingin menitipkan bayi itu ke rumah seseorang yang dia anggap berkecukupan. Waktu itu kami yang dia lihat, nah tapi sayangnya sejak saat itu, si perempuan ini sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah untuk mengambil anaknya. Dan bayi yang dititipkan ke kami malam itu adalah suamimu, Habibi. Habibi juga tahu kok sebenarnya tentang cerita ini, nak. Tapi kami memang memilih untuk tidak menceritakan hal ini ke siapa-siapa. Maaf ya, nak Sani ya, kalau ini membuat kamu kaget, kata orang tuanya, Wak. Nah jadi ternyata sosok perempuan dengan wangi bunga melati itu adalah siapa? Sosok nyanyang, Wak. Ibu kandungnya Habibi. Dan kalau misalnya kalian ingat, di awal tadi aku sampai cerita apa? Di malam sebelum Sani bertemu dengan Habibi, pas dia lagi jaga toko tuh, pas mereka mau dijodohin. Itulah pertama kalinya Sani melihat ada perempuan berkebaya putih datang ke toko alat tulisnya, ya kan? Ah itu adalah sosok yang sama, Wak. Nih ya itulah nyanyang tuh. Jadi nyanyang nih macam sengaja datang duluan untuk melihat Sani gitu loh, Wak. Dia pengen melihat perempuan calon menantunya tuh loh. Calon menantu yang akan dijodohkan sama anaknya Habibi. Eh kok sinkron cerita mama bapak mertuahku, Nina? Nah dahlah tuh kan, Wak. Akhirnya singkat cerita, sejak mengetahui fakta itu, Sani pun akhirnya macam bisa menerima keberadaan nyanyang nih lah, Wak. Dan dari nyanyang juga, Sani tahu kalau berpuluh-puluh tahun lalu, ketika nyanyang ini pergi ke Sumba untuk mencari suaminya, ternyata nyanyang ini meninggal dunia, Wak, karena terperosok di jurang. Itulah kenapa dia ini kayak nggak pernah balik lagi untuk menjemput anaknya, kan? Meninggal di sana sebelum dia bisa bertemu sama lakinya. Dan dia ini, Wak, juga menolak untuk dipanggil ibu, karena ketika meninggal dia masih berusia 18 tahun. Dia maunya dipanggil nyanyang aja. Penasaran lakukan apa nyanyang ini? Dan setelah aku cari tahu, Wak, kalau menurut KBBI, arti nyanyang itu tidak tenang hati atau gelisah. Jadi mungkin, mungkin memang hal inilah yang dirasakan sama ibu Habibi setelah dia meninggal. Gelisah meninggalkan anaknya seorang diri. Tapi mungkin, we don't know. Dan sejak saat itulah sosok nyanyang pun selalu siap menemani dan menjaga Sani dengan sangat baik. Dan berkat keberadaan nyanyang, Wak, kata Sani. Sosok-sosok yang sering usil di rumah aku pun udah nggak berani lagi ganggu aku, Nadia. Cuman sosok-sosok baik aja yang diperbolehkan masuk untuk bermain dengan Sani. Masih ketemu, Wak, deh sama Philip, sama Patrick, sama Putih, sama Bang Basir, masih juga. Sesekali, memang nggak se-intense dulu. Kita doakan aja lah semoga Sani dan keluarganya selalu sehat, Wak. Ya, amin ya, roh belalamin. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang sosok nyanyang yang nggak diduga-duga ternyata adalah ibunya Habibi. Atau ibunya suami wawak kita. Kisah ini tuh agak bikin aku terenyuh gitu loh. Macam gambaran nyata ke lokasi ibu tuh betul-betul sepanjang masa. Bahkan nyanyang yang udah lama berpulang ini tetap hadir untuk melihat anaknya dari kejauhan. Dan juga ikut menjaga menantunya beserta calon cucunya gitu kan. Dan Sani bilang kalau suami aku, Nadia Habibini, memang sempat pergi ke Sumba untuk berziarah ke lokasi di mana nyanyang ini tewas. Dan untuk itu, sejenak marilah kita doakan sama-sama agar nyanyang mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Begitu pula dengan Bang Basir, Philip, Patrick, dan Putih, dan juga mama mereka. Dan tentunya kita doakan juga semoga Sani dan keluarganya selalu diberikan limpahan, keberkahan, dan juga kebahagiaan. Amin ya, roh belalamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah video-video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.